Halo anak-anak, siapa disini yang belum pernah belanja atau membeli suatu barang atau malah belum pernah menggunakan jasa orang lain? Nah, pasti sudah pada pernah dong belanja, tapi masa sih kalian tidak tahu apa itu pasar dan bagaimana prosesnya? Sini belajar dulu, kembali bersama Bapak di channel Gamen Sensei Kita mulai ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam kapanpun kalian melihat video ini Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT Nah, disini ada hubungan ayatnya, itu surat Al-Jum'ah ayat 10 Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung Dari ayat ini, kita bisa memaknai awali kegiatan kita belajar pagi ini Dengan jangan lupa sholat subuh tepat waktu Kemudian jangan tidur lagi, tetapi langsung mulai aktivitas Bisa itu berolahraga, menyiapkan buku-buku, dan lain sebagainya Setelah itu, baru kita belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya Tapi ingat, mencari ilmu juga harus selalu mengingat Allah Supaya kalian mendapatkan keberuntungan Materi hari ini, yang pertama adalah pasar, yaitu pengertian, syarat, fungsi, dan bentuknya Kedua, permintaan Pengertian, faktor yang mempengaruhi macam-macam permintaan hukum dan kurva Yang ketiga, penawaran Pengertian, faktor yang mempengaruhi hukum dan kurvanya Dan terbentuknya suatu harga di pasar Yang pertama, pasar Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual Baik langsung maupun tidak langsung Syarat-syarat terbentuknya pasar Ada beberapa syarat-syarat terbentuknya pasar Yang pertama, adanya penjual Penjual itu apa sih? Penjual itu adalah orang yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen Barangnya dari mana? Ya barangnya tentu saja dari produsen Yang kedua, adanya pembeli atau bisa disebut juga konsumen Dimana pembeli itu adalah orang yang membeli atau meminta barang atau jasa kepada penjual Kemudian yang ketiga, syaratnya ada barangnya atau jasa yang diperjual belikan Yang jelas harus ada dong Barangnya seperti apa atau jasanya apa yang akan ditawarkan Kemudian yang keempat Ada tempatnya Tempatnya baik itu secara fisik maupun secara non fisik Kemudian yang terakhir, adanya transaksi Atau kesepakatan antara penjual dan pembeli Fungsi pasar Ada beberapa fungsi pasar Yang pertama Fungsi distribusi Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen Dalam melaksanakan transaksi Contohnya Produsen berasal dari kota Tangerang Sedangkan konsumennya berada di kota Celgon Itu jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan sebuah barang Tapi dengan adanya pasar Konsumen tidak perlu jauh-jauh pergi ke Tangerang Tangerang cukup di kota yang sama Hanya tinggal bertemu kepada penjualnya yang sudah beli dari produsen Yang kedua Fungsi Pembentukan harga Fungsi pembentukan harga adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli Yang terjadi di pasar Yang disepakati apanya? Yang disepakati adalah harganya Kemudian yang ketiga adalah fungsi promosi Dimana pasar adalah tempat yang cocok untuk mempromosikan suatu barang atau jasa Contohnya mungkin kalian pernah ke car free day yang ada di Celgon Atau yang ada di kota-kota mu Nah disitu pasti ada yang menawarkan mobil Ada yang menawarkan motor Atau bahkan penawaran-penawaran yang lain dalam bentuk memberikan brosur Dan disitu ada display barang contohnya Misalkan ada 4 motor Atau 3 mobil Dan lain sebagainya Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk pasar Menurut pelayanan dan kelengkapannya Pasar dibagi menjadi dua Yaitu pasar tradisional Pasar tradisional ini pembeli dilayani langsung oleh penjualnya Sehingga dimungkinkan masih terjadi tawar-menawar harga Sedangkan yang kedua adalah pasar modern Pasar modern ini pembeli tidak dilayani langsung oleh penjualnya Tetapi melalui perantara pramuniaga Yang kedua Pasar menurut waktu terjadinya Pasar dibagi empat Yang pertama pasar harian Pasar yang penyelenggaraannya setiap hari Yang kedua Pasar yang penyelenggaraannya setiap seminggu sekali Disebut pasar mingguan Iya betul Terus yang ketiga Yang ketiga adalah pasar yang penyelenggaraannya sebulan sekali Apa? Jelas itu namanya pasar bulanan Dan yang terakhir pasar yang penyelenggaraannya satu tahun satu kali Pasar apakah dia? Pasar tahunan Yang ketiga Pasar menurut fisiknya Pasar menurut fisiknya dibagi dua Yang pertama ada pasar konkret Atau real Nah dari namanya saja mungkin kalian sudah tahu apa itu konkret Yaitu dimana penjual dan pembeli bertemu langsung Dan barang yang diperjual belikannya benar-benar ada Disini Bapak akan berikan ciri-cirinya yang pertama Transaksinya tunai Atau yang disebut cash Keras Atau Langsung Gabrugan Atau diberikan dengan baik-baik yang jelas Yang tidak boleh digabru karena itu tidak sopan Selanjutnya Ciri yang kedua adalah barang dapat langsung dibawa pulang Nah coba Pasti lebih enak kan Kalau pasar konkret ketika kalian lapar Barangnya bisa langsung dibawa pulang Dan langsung dinikmati Yang ketiga Barang yang diperjual belikan benar-benar ada Dan penjual pembeli bertemu langsung Nah benar-benar ada adalah maksudnya Bisa dipegang Bisa dibawa pulang Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan Dan juga mungkin bisa Langsung Bisa dicoba Seperti pakaian bisa dicoba dulu Di Cek apakah ukurannya pas atau tidak Nah khawatir Kalau misalkan tidak pas nanti kekecilan dan malah tidak terpakai Jadinya membazir dong Gak boleh kalau gitu Yang kedua Pasar abstrak Di pasar abstrak ini Penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung Dan barang yang diperjual belikan Tidak tersedia secara langsung juga tentunya Ciri-cirinya Pertama Transaksi berlandaskan rasa percaya Nah contohnya apa Transfer Kalau pedagang tidak percaya Kepada pembeli Maka dia tidak akan Mengirim barangnya Kalau misalkan Pembelinya Tidak percaya terhadap pedagang Maka dia tidak akan memberikan uangnya Makanya Transaksi dalam bentuk transfer Ini berdasarkan Atau berlandaskan Rasa saling mempercayai Yang kedua Penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda Bisa saja Pembelinya berada di negara Indonesia Dan penjualnya ada di negara Tiongkok Atau Singapura Malaysia Dan Negara-negara lain Kemudian Ciri selanjutnya Barang yang diperjual belikan Tidak tersedia Biasanya Hanya berbentuk Contoh Seperti gambar produknya Beserta spesifikasi Kenapa? Karena Supaya kalian tidak tertipu Disitu Penjual Mewujudkan ya Baiknya dengan Menampilkan spesifikasi Barang yang diperjual belikan Kalau pakaian Bahannya apa Kemudian ukurannya seperti apa M itu ukurannya apa Dari berapa senti ke berapa senti Dan lain sebagainya Itu ada di deskripsi Makanya Kalau kalian belanja Di pasar abstrak Jangan lupa Atau Jangan malas Untuk mengecek Deskripsi barangnya Jangan sampai tertipu Oleh Penjual-penjual nakal Yang keempat Pasar menurut luas Wilayah kegiatannya Disini Dibagi Empat Yang pertama Pasar lokal Pasar lokal Adalah pasar Yang daerah pemasarannya Hanya meliputi Daerah tertentu Barang yang diperjual belikan Adalah barang kebutuhan Masyarakat sekitarnya Ya sesuai kebutuhan Contohnya Diperjual belikan Biasanya Itu seperti makanan Minuman Pakaian sehari-hari Kemudian yang kedua Ada namanya Pasar nasional Pasar nasional ini Adalah pasar Yang daerah pemasarannya Meliputi Wilayah satu negara Barang yang diperjual belikan Adalah barang yang dibutuhkan Masyarakat Satu negara Kemudian Pasar regional Pasar regional Pasar regional adalah pasar Yang daerah pemasarannya Meliputi beberapa negara Dalam suatu kawasan Atau regional Contohnya adalah Aftar ASEAN Free Trade Area Dimana Wilayah negara-negara ASEAN Itu membebaskan Biaya masuk Atau Mempermudah wisatawan Untuk masuk ke Negara-negara Di Asia Tenggara Tujuannya jelas Karena Supaya Negara-negara di ASEAN Mendapatkan untuk Keuntungan Dari Wisatawan Ataupun dari barang-barang Yang dijual Ke wilayahnya Dan yang keempat Adalah Pasar internasional Pasar internasional Adalah pasar Yang daerah pemasarannya Meliputi Seluruh kawasan Di dunia Antar negara Antar kawasan Bahkan Antar benua Contohnya Ada pasar tembakau Di Bremen Jerman Pasar karet Di New York Amerika Serikat Pasar kopi Di Sao Paulo Brazil Kemudian Pasar Menurut barang Yang diperjual Belikan Disini dibagi dua Coba kalian tebak Pasar apa Yang Perjual Belikan Barang Yang secara langsung Dapat Dikonsumsi Kira-kira Nama pasarnya Apa Iya Benar Namanya adalah Pasar Barang Konsumsi Contohnya Pasar-pasar Yang menjual Barang-barang Siap Dipakai Baik itu Pakaian Makanan Minuman Dan lain Sebagainya Yang kedua Yang kedua Pasar Barang Produksi Kira-kira Pasar Barang Produksi Ini apa Ya Pasar Barang Produksi Adalah Pasar Yang Memperjual Belikan Barang Produksi Atau Faktor Faktor Produksi Pasti Masih ingat Faktor Produksi Ada apa Haja Ada Faktor Alam Faktor Tenaga Kerja Kemudian Modal Dan Gawira Usahaan Berarti Disini Yang dijual Contohnya Seperti Pasar Bibit Ikan Karena Bibit Ikan Adalah Barang Mentah Dari Peternak Peternak Ikan Kemudian Pasar Mesin Mesin Fabrik Seperti Yang kita ketahui Mesin Fabrik Adalah Termasuk Faktor Modal Dimana Satu Perusahaan Itu Tidak akan Maksimal Proses Produksinya Jika Tanpa Menggunakan Mesin Dan Yang ketiga Contohnya Adalah Bursa Tenaga Kerja Bursa Tenaga Kerja Adalah Contoh Dari Faktor Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan Kayak Gimana Bursa Tenaga Kerja Itu Coba Kalian Cari Informasi Tentang Job Fire Biasanya Disitu Ada Tempat Dimana Beberapa Perwakilan Perusahaan Melakukan Open Recruitment Yang Keenam Pasar Menurut Bentuk Atau Berdasarkan Organisasi Pasarnya Dibagi Dua Yang Pertama Pasar Persaingan Sempurna Pasar Ini Terdapat Banyak Penjual Dan Pembeli Sehingga Harga Tidak Bisa Ditentukan Oleh Masing-masing Penjual Atau Pembeli Ciri-cirinya Pengetahuan Penjual Dan Pembeli Sempurna Maksudnya Tidak 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 Terbatas Terus Yang Kedua Penjual Dan Pembeli Bebas Keluar Masuk Pasar Contohnya Disini Bapak Kasih Contoh Seperti Pasar Bunga Nah Seperti Pasar Bunga Yang Ada Di Bandung Disitu Dia Beberapa Kios Menjual Aneka Ragam Bunga Baik Itu Bunga Satuan Bunga Yang Sudah Dibentuk Untuk Wisuda Atau Ucapan Bela Sungkawa Atau Juga Bisa Dipakai Untuk Ucapan Selamat Selamat Pernikahan Atau Selamat Berdirinya Suatu Perusahaan Dan Lain Sebagainya Itu Pengetahuan Penjual Pembeli Tentang Pasar Bunga Pasti Sudah Sangat Mudah Kalau Misalkan Mau Beli Bunga Ya Ke Pasar Bunga Ngapain Ke Pasar Yang Lain Terus Penjual Dan Pembelinya Bebas Masa Ia Mau Beli Bunga Aja Harus Pakai Pajak Enggak Kemudian Penjual Dan Pembelinya Banyak Disini Banyaknya Maksudnya Seimbang Antara Jumlah Penjual Dan Pembeli Seimbang Tidak Ada Yang Lebih Banyak Kemudian Barang Yang Perjual Belikan Bersifat Homogen Homogen Adalah Satu Jenis Yaitu Bunga Tadi Yang Kedua Pasar Persaingan Tidak Sempurna Di Pasar Persaingan Tidak Sempurna Ini Jumlah Penjual Dan Pembelinya Tidak Seimbang Karena Nanti Ada Bagian Bagian Dimana Satu Pasar Pembelinya Satu Penjualnya Banyak Atau Kebalikannya Nah Makanya Disini Ciri-cirinya Pengetahuan Pembeli Tentang Pasar Terbatas Contoh Misalkan Pekah Ada yang Tahu Pasar Perkeretaapian Atau Pasar Listrik Mungkin Kalian Termasuk Bapak Sendiri Tidak Memiliki Pengetahuan Yang Cukup Tentang Dua Pasar Tersebut Tapi Mereka Ada Hanya Orang-orang Tertentu Yang Bisa Masuk Ke Akses Tersebut Nah Makanya Disini Masuk Ke Ciri Kedua Terdapat Hambatan Untuk Memasuki Pasar Karena Udah Gak Banyak Yang Tahu Terus Kedua Aksesnya Juga Sulit Untuk Masuk Dan Biasanya Disini Jumlah Penjual Atau Pembelinya Sedikit Tidak Seimbang Seperti Yang Bapak Tadi Sampaikan Dan Yang Ketiga Dan Yang Selanjutnya Barang Diperjual Belikan Heterogen Atau Banyak Jenisnya Disini Bapak Akan Menyampaikan Macam Macam Pasar Persaingan Tidak Sempurna Yang Pertama Monopoli Monopoli Ini Adalah Pasar Satu Penjual Banyak Pembeli Itu Namanya Monopoli Sekali Lagi Satu Penjual Banyak Pembeli Kemudian Yang Kedua Pasar Monopsoni Pasar Monopsoni Adalah Pasar Dimana Banyak Penjual Tapi Pembelinya Satu Ini Kebalikan Dari Monopoli Monopsoni Pembelinya Satu Penjualnya Banyak Contohnya Adalah Koperasi Unit Desa Jadi Perlu Kalian Ketahui Koperasi Unit Desa Itu Membeli Hasil Panen Dari Beberapa Petani Yang Ada Di Desa Tersebut Dan Langsung Dijual Di Koperasi Itu Contohnya Misalkan Ada Yang Petani Beras Tani Padi Yang Dibeli Berasnya Kemudian Langsung Dijual Di Koperasi Setelah Itu Keuntungannya Akan Dibagi Lagi Ke Anggota Koperasi Termasuk Si Penjual Tadi Kalau Misalkan Anggota Koperasi Yang Kedua Yang Ketiga Pasar Dua Poli Pasar Dua Poli Ini Dikuasai Hanya Dua Penjual Contohnya Kaltex Dan Pertamina Menguasai Minyak Pelumas Yang 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 Di Indonesia Nah Selain Itu Mungkin Kalau Kita Mampir Ke Negara Tetangga Negara Singapura Disana Layanan Taksi Online Itu Hanya Ada Dua Perusahaan Yang Bersaing Dimana Ada Gojek Dan Grab Nah Berarti Disitu Tandanya Hanya Ada Dua Perusahaan Atau Dua Penjual Yang Menguasai Perdagangan Di Negara Tersebut Yang Keempat Pasar Oligopoli Pasar Oligopoli Ini Pasar Yang Dikuasai Oleh Beberapa Penjual Contohnya Honda Suzuki Yamaha Dan Kawasaki Itu Menguasai Sepeda Motor Pasar Sepeda Motor Yang Ada Di Seluruh Dunia Kemudian Pasar Monopolistik Pasar Monopolistik Dimana Terdapat Banyak Produsen Yang Menjual Barang Yang Sama Tetapi Dengan Berbagai Macam Variasi Contohnya Apa Contohnya Ketika Di Suatu Tempat Itu Menjual Makanan Yang Sama Kita Sebutlah Food Court Dimana Disitu Menjual Aneka Nasi Ada Nasi Uduk Ada Yang Jual Nasi Kuning Ada Yang Jual Nasi Goreng Dan Ada Yang Jual Nasi Lengkok Nah Disitu Contohnya Beberapa Barang Yang Sama 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 Nasi Tapi Dengan Variasi Yang Berbeda Itu Contohnya Materi Yang Yang Kedua Permintaan Permintaan Adalah Jumlah Barang Yang Ingin Dibeli Oleh Masyarakat Dengan Berbagai Tingkat Harga Tertentu Nah Ketika Kita Berbicara Tentang Permintaan Coba Adik-adik Sekalian Bayangkan Posisi Adik-adik Sekalian Itu Sebagai Pembeli Nah Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Yang Pertama Harga Barang Jelas Harga Barang Yang Murah Banyak Dicari Oleh Para Pembeli Yang Kedua Pendapatan Masyarakat Pendapatan Masyarakat Itu Beragam Semakin Tinggi Pendapatannya Maka Semakin Banyak Barang Yang Bisa Dibeli Yang Ketiga Selera Masyarakat Masyarakat Memiliki Selera Selera Tertentu Contohnya Ketika Masyarakat Menginginkan Sepeda Maka Permintaan Akan Sepeda Akan Semakin Meningkat Yang Keempat Kualitas Barang Semakin Bagus Kualitasnya Tentu Makin Banyak Pembeli Yang Menginginkan Barang Tersebut Yang Selanjutnya Harga Barang Lain Bagi Mereka Yang Suka Membandingkan Satu Harga Barang Dengan Harga Barang Lainnya Pasti Akan Melakukan Hal Tersebut Baik Itu Mengecek Komposisinya Mengecek Deskripsinya Jika Belanja Online Dan Mengecek Hal-hal Lainnya Itu Dengan Cara Membandingkan Satu Harga Barang Dengan Harga Barang Yang Lainnya Yang Selanjutnya Jumlah Penduduk Semakin Banyak Jumlah Penduduk Maka Semakin Banyak Juga Orang Yang Membutuhkan Barang Atau Jasa Yang Terakhir Perkiraan Masa Depan Perkiraan Masa Depan Ini Bisa Kita Dapatkan Jika Sudah Memahami Dengan Baik Tentang Ilmu Ekonomi Permintaan Menurut Daya Beli Konsumen Jadi Permintaan Itu Memiliki Beberapa Macam Diantaranya Adalah Permintaan Menurut Daya Beli Konsumen Ada Berapa Nih Ada Tiga Yang Pertama Permintaan Efektif Permintaan Efektif Adalah Permintaan Yang Didukung Dengan Kemampuan Daya Beli Contoh Ketika Kalian Menginginkan Sepeda Gunung Dan Kalian Mampu Membelinya Setelah Itu Kalian Langsung Membeli Sepeda Tersebut Itu Adalah Contoh Permintaan Efektif Yang Kedua Permintaan Potensial Permintaan Ini Didukung Dengan Kemampuan Daya Beli Tapi Belum Melakukan Transaksi Contohnya Ketika Kalian Ingin Membeli Barang Di Aplikasi Online Uangnya Ada Tetapi Masih Disimpan Di Keranjang Belum Melakukan Transfer Atau Transaksi Maka Disebutnya Permintaan Potensial Yang Ketiga Permintaan Absolute Ini Adalah Permintaan Permintaan Tidak 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 Mampu Untuk Membeli Barang Tersebut Itu disebutnya Permintaan Absolute Yang Kedua Permintaan Menurut Jumlah Konsumen Dibagi Dua Lagi Yaitu Permintaan Individual Dan Permintaan Pasar Permintaan Individual Ini Permintaan Dari Masing-masing Orang Terhadap Suatu Barang Contohnya Barang Custom Atau Pre-order Kalian Bisa Custom Sendiri Barangnya Sebelum Barangnya Jadi Dan Yang Kedua Permintaan Pasar Atau Permintaan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Pada Umumnya Contohnya Saat Pandemi Ini Sebelum Semakin Banyak Atau Sebelum 2021 Banyak Yang Menginginkan Sepeda Makanya Permintaan Pasar Akan Sepeda Meningka Bagaimana Bunyinya Hukum Permintaan Hukum Permintaan Berbunyi Sebagai Berikut Apabila Harga Naik Maka Jumlah Barang Yang Diminta Akan Mengalami Penurunan Dan Apabila Harga Turun Maka Jumlah Barang Yang Diminta Akan Mengalami Kenaikan Sesuai Kata Bapak Tadi Ketika Kalian Jadi Pembeli Pasti Memilih Barang Yang Murah Daripada Barang Yang Mahal Apalagi Kalau Kualitas Barang Yang Sama Pasti Memilih Yang Murah Daripada Yang Mahal Itu Hukum Permintaan Nah Nah Dari Hukum Permintaan Tersebut Kita Bisa Membuat Kurva Permintaan Dimana Kurva Permintaan Adalah Grafik Yang Menggambarkan Sifat Hubungan Antara Jumlah Permintaan Barang Atau Jasa Dengan Harga Dalam Berbagai Kondisi Contoh Kurva Permintaan Disini Adalah Permintaan Buah Apel Kalau Harganya Rp15.000 Barang Yang Diminta Atau Yang Dibeli Hanya 10 Kilogram Kemudian Jika Harganya Makin Turun Rp12.500 Barang Yang Diminta Akan Naik Begitu Seterusnya Sampai Harga Per Kilogram Rp5.000 Dan Barang Yang Dimintanya Adalah 50 Kilogram Nah Disini Tadi Tabel Disini Kurvanya Bisa Kita Gambarkan Dari Tabel Tersebut Dari Tabel Tersebut Kita Bisa Gambarkan Kurvanya Yaitu Yang P Atau Price Atau Disebut Juga Dengan Istilah Harga Bahasa Kita Dimulai Dari Harga Yang Terkecil Di Paling Bawah Ada Rp5.000 Rp7.500 Rp10.000 Rp12.500 Dan Rp15.000 Kemudian Jumlah Barang Ini Di Bagian Mendatar Ada Dari 0 10 20 30 40 50 Nah Nanti Tinggal Dihubungkan Kalau Rp5.000 Berarti Hubungannya Dengan 50 Kilogram Rp7.500 Dengan 40 Rp10.000 Rp30.000 Rp20.000 Dan Rp10.000 Dan Begitu Seterusnya Nah Dari Titik-titik Tersebut Bisa Ditarik Garis lurus Dari Kiri Atas Ke Kanan Bawah Sekali Lagi Kurva Permintaan Bergerak Dari Kiri Atas Ke Kanan Bawah Tiga Pendawaran Pendawaran Adalah Jumlah Barang Yang Disediakan Oleh Penjual Pada Tingkat Harga Dalam Waktu Tertentu Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menentukan Penawaran Pertama Biaya Produksi Semakin Tinggi Biaya Produksi Maka Harga Barang Yang Dijual Atau Ditawarkan Akan Semakin Tinggi Yang Kedua Teknologi Yang Digunakan Dalam Memproduksi Barang Biasanya Semakin Canggih Teknologinya Maka Barang Yang Dihasilkan Juga Akan Semakin Bagus Makanya Harganya Akan Semakin Mahal Yang Ketiga Harapan Akan Mendapatkan Keuntungan Semakin Tinggi Harapan Untuk Mendapatkan Keuntungan Maka Semakin Tinggi Juga Harga Barangnya Tapi Hati-hati Terlalu Banyak Untung Maka Sedikit Barang Yang Akan Terbeli Nantinya Yang Yang Keempat Faktor Faktor Non Ekonomi Seperti Bencana Alam Larangan Impor Dan Kebijakan Pemerintah Faktor 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 Ini Bisa Menyebabkan Harga Yang Dijual Naik Hukum Penawaran Bunyinya Seperti Ini Semakin Tinggi Harga Semakin Banyak Jumlah Barang Yang Bersedia Ditawarkan Atau Dijual Sebaliknya Semakin Rendah Tingkat Harga Semakin Sedikit Jumlah Barang Yang Bersedia Ditawarkan Atau Dijual Karena Yang Namanya Penjual Pasti Jual Barangnya Yang Mahal Sehingga Bisa Dapat Untung Banyak Disini Ada Kurva Penawaran Kurva Penawaran Ada Grafik Yang Menggambarkan Sifat Hubungan Antara Jumlah Penawaran Barang Atau Jasa Dengan Harga Dalam Berbagai Kondisi Contoh Kurva Penawarannya Adalah Penawaran Buah Durian Kita Buat Tulu Tabelnya Sini Ada Lima Harga Dari Rp4.000 Yang Ditawarkannya 100 Butir Sampai Rp9.000 Yang Tawarkan 200 Butir Kemudian Kurvanya Ini Berbanding Terbalik Dengan Kurva Permintaan Tadi Dimana Kurva Penawaran Bergerak Dari Kiri Bawah Ke Kanan Atas Disini Kalian Bisa Lihat Rp4.500 Rp100 Ada Kesalahan Teknik Sedikit Jadi Rp4.000 Atau Rp4.500 Ada 100 Butir Rp5.500 Ada 125 Butir Seterusnya Sampai Rp9.000 Ada 200 Butir Yang Ketiga Pembentukan Harga Pasar Sebelum Kita Berbicara Harga Pasar Kalian Harus Tahu Apa Itu Harga Harga Adalah Nilai Suatu Barang Atau Jasa Yang Dinyatakan Dalam Bentuk Uang Contohnya Nilai Pensil Itu Berapa Ternyata Pensil Tersebut Memiliki Nilai Dalam Bentuk Uang Rupiah Adalah Rp2.000 Makanya Disebutnya Harga Pensil Rp2.000 Nah Harga Itu Ada Beberapa Macam Pertama Harga Objektif Harga Objektif Adalah Harga Yang Disepakati Antara Penjual Dan Pembeli Yang Kedua Harga Subjektif Harga Menurut Penjual Atau Pembeli Yang Ketiga Harga Beli Nilai Yang Tertera Atau Ada Pada Barang Atau Jasa Yang Akan Dibeli Tersebutnya Harga Beli Selanjutnya Ada Harga Poko Harga Poko Adalah Harga Beli Ditambah Ongkos Kirim Dari Produsen Ke Distributor Atau Penjual Itu Disebutnya Harga Poko Dan Harga Jual Dan Harga Jual Adalah Harga Beli Ditambah Ongkos Kirim Dikali Keuntungan Yang Akan Diperoleh Atau Laba Nah Harga Jual Ini Adalah Harga Yang Kalian Temukan Jika Belanja Di Supermarket Misalkan Harga Bajo 200.000 Berarti Harga Tersebut Sudah Termasuk Harga Beli Kongkos Kirim Dan Keuntungan Untuk Penjualnya Kemudian Harga Pasar Memiliki Nama Lain Harga Kasih Imbangan Atau Equilibrium Price Adalah Harga Yang Disepakati Oleh Penjual Dan Pembeli Setelah Melalui Proses Tawar Menawar Harga Pasar Terbentuk Karena Adanya Kekuatan Permintaan Dan Penawaran Permintaan Dan Pasar Bila Jumlah Yang Diminta Sama Dengan Jumlah Yang Ditawarkan Nanti Kita Akan Lihat Contohnya Di Slide Selanjutnya Nah Harga Pasar Dapat Terbentuk Jika Terjadi Hal-hal Berikut Pertama Terjadinya Proses Tawar Menawar Antara Penjual Dan Pebeli Yang Kedua Adanya Kesepakatan Harga Jadi Kalau Misalkan Proses Tawar Menawar Tidak Terjadi Yang Penting Ada Namanya Kesepakatan Harga Contoh Ketika Kalian Ke Supermarket Beli Barang Yang Harganya 200 Ribu Ketika Kalian Sepakat Dengan Harga Itu Berarti Kalian Akan Membelinya Jika Tidak Sepakat Maka Kalian Akan Membeli Barang Yang Lain Kurva Pasar Adalah Kurva Yang Merupakan Pertemuan Antara Kurva Permintaan Yang Digambarkan Dengan Warna Biru Dan Kurva Penawaran Yang Digambarkan Dengan Warna Hitam Nah Sekian Materi hari ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mari Kita Tutup Dengan Bersama Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Dan Doa Khafratul Majelis Terima Kasih Untuk Slides Go Dan Beberapa Pihak Terkait Yang Sudah Mendukung Video Ini Jangan Lupa Like And Subscribe Untuk Bentuk Dukungan Kalian Gratis Kok Gak Bayar